Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dari kasus Afif Molana bocah yang tewas di Padang, Sumatera Barat dari pihak keluarga tak terima dengan penjelasan polisi. Berniat melaporkan Kapolda Sumbar, Irjen Polsu Haryono ke Mabespori. Menurut keluarga Afif, Kapolda mengabaikan sejumlah saksi yang menyebut Afif tewas karena mendapat siksaan anggota polisi. Paman korban Afif Molana, Riki Molana, geram dengan pernyataan Kapolda Sumbar, Irjen Polsu Haryono yang menyebut kematian ponakannya pada tanggal 9 Juni lalu akibat lompat dari jembatan Kuranji. Keluarga menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Afif. Di antaranya, yang terjadi adalah hilangnya rekaman CCTV yang berada di Polsek Kuranji. Selain itu, sejumlah saksi juga menyebut Afif mendapat penyiksaan dari anggota polisi di saat berada di Polsek Kuranji. Atas pernyataan Kapolda Sumbar, keluarga berencana akan mengadukan kasus ini ke Komnas HAM dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Saya akan pergi ke Kapolri langsung untuk mendapatkan keadilan untuk keponakan saya. Soalnya sudah banyak kejanggalan yang ada di Polska Sumbar. Masa data CCTV Kapolsek Kuranji hilang dan tidak masuk diakal. Itu sudah banyak kebohongan sama Pak Kapolda Sumbar. Di CCTV Polsek Kuranji, tempat pengadun masyarakat, masa hilang CCTV-nya. Itu kejanggalan sudah banyak. Yang pengadun teman-teman si Afif, saksi-saksi yang pas ditangkap sudah banyak. Yang lapor ini bang, orang yang lihat pas Afif kejadian. Kejadian Afif disiksa di Polsek Kuranji itu sudah ada, sudah banyak yang lapor. Dilihatin orangnya. Saya lihat itu video sabaranya, saya lihat ini bang yang pas kejadian si Afif kena siksa di Polsek Kuranji. Sekarang saya meminta keadilan ke Kapolri. Supaya dapat keadilan buat keponakan saya. Terima kasih.